Sinar Ultraviolet adalah sinar yang frekuensinya lebih besar dibanding frekuensi cahaya tampak yang biasa kita lihat setiap hari Meskipun demikian, panjang gelombang sinar ultraviolet itu lebih kecil dari cahaya tampak Nah, karena frekuensinya lebih besar, maka energi, tepatnya energi fotonya juga lebih besar Perlu diketahui bahwa ada 3 jenis sinar UV, yaitu UVA, UVB, dan UVC Di antara ketiganya, ada yang baik, ada yang jelek buat manusia Kalau menurut ahli peneliti bidang teknologi radio dan optik yang bernama Yusuf Nur Wijayanto Maka UVA dan UVB alami dari matahari masih punya manfaat bagi manusia Seperti untuk kesehatan kulit, membantu pembentukan vitamin D, dan yang lainnya Tapi, UVC hampir sama sekali tidak sampai ke bumi karena ada lapisan ozon yang melindungi kehidupan manusia Kecuali di daerah yang ozonnya sudah terkikis seperti di kutub Jika UVC terkena manusia, bisa mengakibatkan kanker kulit dan merusak mata jika sering terpapar Sebab, makhluk hidup termasuk manusia terdiri dari sel-sel kecil yang ada di dalam tubuh Jadi, UVC mempunyai sifat merusak kehidupan Peneliti tadi juga mengakui bahwa sinar UVC dapat melemahkan mikroorganisme termasuk bakteri, germ, dan virus Pada beberapa bakteri dan virus sebelumnya, seperti SARS dan MERS Sudah banyak dilakukan pengujian dan hasilnya cukup baik, yaitu mampu melemahkan virus sampai 99% Jadi, sinar UVC dapat digunakan untuk melemahkan virus di permukaan suatu benda yang terkena pancarannya sesuai dosisnya Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya